Ayat yang dari pasal 14 tadi Yang terakhir ya Sesuai itu adalah satu bukan kebijaksanaan secara wisdom manusia Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semua ini Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya sebuah jalan-jalan rumah agar lurus Tidak pernah berubah dan selalu benar Dan orang benar menemunya atau mengikutinya Tetapi pemberontak tergelincir di situ Jadi bagaimana kita berdiri mereka jatuh, mereka tergelincir Nah kita akan belajar ketiga fase atau stages yang ada dalam hidup manusia Sebelum kita masuk ke arti mana istri lebih dalam lagi Surat keputusan Allah untuk mengawinkan Hosea dengan Homer Yang Sundal itu Surat itu tidak bisa diukur dengan pola berpikir etik manusia Atau kebiasaan manusia Istiadat atau secara hukum Kenapa? Karena hal itu melanggar tataran aturan tradisi, kultur Dan yang ada pada zaman itu dan sampai kapanpun Jadi seorang Nabi itu kan kudus Diurabi Tuhan Kenapa Nabi itu kemudian diminta untuk menikahi orang-orang yang seperti itu Yang Gomer itu sudah lalu ya Atau pelacur jalanan itu Nah kita harus tahu bahwa itu adalah keputusan Allah yang tidak bisa diukur dengan cara hidup kita Kenapa? Itu melampaui Bukan disesuaikan dengan apa yang kita lakukan Kenapa? Saya beritakan seperti itu Karena Allah itu punya sovereign will Punya kedauatan yang tidak bisa diselami manusia Kenapa dia menciptakan kita? Kita tidak tahu juga Untuk kemuliaan dia kita tahunya itu Loh kenapa ya? Kan banyak orang juga yang tidak tahu hubungan tentu apa Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kebaikan? Kenapa Allah itu kalau baik? Kenapa dia diam dengan segala malah, petaka dan Kenapa dia menciptakan gempa bumi? Gempa bumi dari mana? Maksudnya dari sekarang Tsunami dari mana? Nah kadang-kadang kita bertanya kan Semua kan dikontrol oleh Tuhan ini Kenapa yang tanda penting yang gelap-gelap Yang muka, malah, petaka, bencana itu Kita selalu berkata bahwa Oh ini urusan dengan yang bukan kebaikan ini Ini tidak benar ini Nah kalau ini yang benar ini Wah saya hidup bagus, sejahtera Nah ini yang benar Tuhan tidak seperti itu Tuhan seringkali membawa kita ke masuk dalam masa-masa yang betul-betul Tuhan inginkan bahwa kita mengalami apa yang disebut sebagai Pengujian dan pengurnian Dia lakukan ini Ada orang tanya pada saya Kenapa sih saya tidak salah Saya masuk penjara gitu Bukan masalah maksud penjaranya Tapi masalahnya apakah kamu dipimpin Tuhan di atas sana Tujuan Tuhan apa Rencana Tuhan apa Kalau kita lihat Secara mata manusia Orang yang mengalami hidup dalam kesesakan khususan seperti itu Kayaknya tidak ada manfaatnya Kan adalah punya pus-pus itu kan Tuhan tak pernah susah Begitu Tidak ada gunanya susah itu Tidak ada gunanya susah itu Tidak ada gunanya susah itu Tidak ada gunanya sama Hosea dengan Goman itu menjadi patung kita Dan kemudian kita juga harus menyatakan kasih Allah Dan kita kawin pelajur-pelajur Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang menjadi Tanda petik untuk umum Untuk orang-orang Kristen semuanya Bukan Tapi ini adalah satu kasus spesial Dan Tuhan berikan itu Supaya orang-orang yang mengalami seperti Hosea itu Bisa memiliki hati Tuhan Sedalam dalamnya Biar bisa lakukan itu Jadi ini bukan perintah Kepada semua orang Kristen Bukan perintah Tetapi prinsipnya adalah Harus dilakukan oleh orang Kristen Bisa ngerti ya? Jadi secara Realisasinya Hosea melakukan itu Bukan berlaku untuk semua orang Kristen Bukan Tetapi prinsipnya dia mengalami Bagaimana merasakan hati Kristus dan kasih setianya itu Nah orang Kristen harus merasakan itu Kenapa? Karena kita juga akan mengalami orang-orang Yang akan hidup dengan kita Di dalam dosa-dosanya Di situ Jadi Allah menginginkan Bahwa kejadian itu menjadi kejadian spesial Hosea saja Di antara semua Nabi itu hanya Hosea Tidak semua Nabi Nah itu sebagai satu Yang kita sebut sebagai Satu perintah khusus Yang berlaku khusus Pada saat khusus Orang yang khusus Dengan cara yang khusus Kejadiannya khusus juga Itu hanya berlaku Dalam sejarah manusia sekali Tidak bisa terulang Sebagai contoh Nah saya contoh ini ya Indonesia merdeka 17 Agustus Tahun berapa? 1945 Bisa diulang? Kita akan merdeka lagi Merdeka gimana? Sudah merdeka Tidak bisa diulang Jadi Hosea juga sama Itu sudah satu peristiwa Menunjungan pada Bagaimana Christus mati Bagi orang-orang berdosa Bagaimana Allah berkorban Melalui anaknya itu Menerima kita Memberikan belas kasihannya Nah itu sebagai Sovereign will Sovereign will of God Inilah Yang menjadikan kita Sangat kaku Dan tertekun Dengan ketakjuban Luar biasa Kepada Unsearchable Of his goodness Jadi kita Tidak bisa Pembayang Betapa bahaya Tuhan itu Nah kalau Pikiran alam Bisa dilakukan Dengan etis manusia Tidak ada sesuatu Yang luar biasa Betul Jadi kalau Tuhan Ngatakan Udah Kamu Hukumlah pelacuk itu Hukumlah punyusundal itu Bunuhlah dia Semua orang itu Perempuan Samaria Buang dia Jangan datangin dia Orang-orang berdosa Jangan pernah ke gereja Jika bisa Kenapa? Karena Bukan Kehendal Nah Sovereign will itu Membuat kita Kakum dalam iman kita Kebaikan Tuhan Keabungan Tuhan itu Karena itu Kalau tidak Sovereign will Dan will itu sama dengan Apa yang kita lakukan Tindakan yang sama dengan kita Kita gak ada kekampungan Orang baik memberikan uangnya Orang Kristen Kemarin saya Buat instrasi itu Ada yang tanya Soalnya Cuma Tanya gini Pak Pak Bapak Gak klik Pak Orang Kristen Katanya Belas kasih lebih tinggi Dan Orang Beri persenangan Orang Kristen Katanya Lebih baik Daripada Orang Dari Islam Siapa Bilang Karena Sesuatu Tahu Bilkits Setiap Bilkits Itu memberi Uang untuk PBB Untuk sosial itu Itu Trilling Trilling Dan dia Bukan apa Istana Saya tanya Adakah orang Kristen Seperti Bilkits Yang memberikan uangnya Terlalu lintang Semua hidup Saya gak pernah denger Dan dia mengatakan Saya tidak Menggajian lagi Ini Bilkits Tapi tetap kaya Tama satu Tahun 2014 Tama satu Tambah memberi Tambah kaya Karena Microsoft Dipakai sebuah dunia Coba Komputer dia Yang hindus Semua Pakai orang-orang Itu 2 miliar manusia Dikali 10 ribu Dapak Ya kan Haji Tanya dia Udah gak karu-karuan Nah dia Tidak menerima gaji Karena dia udah cukup Semua penghasilan Itu diberikan Untuk orang-orang Membantu Orang-orang Indonesia Termasuk Sopatahir itu Mendapatkan uang Ratusan miliar Dari Bilkits Untuk Indonesia Anak Indonesia Menolak Indonesia Yang cancok Yang kanker Apa gitu Penyakit Seperti Diktor Nah saya tanya Kalau kita berdasarkan Tadi Ukuran manusia Etis manusia Kita Akan Gak kagum Kenapa Bilkits bisa Lakukan Persembahan Bisa dia Kenapa Tuhan memberikan Kita Bukan Bilkits Tapi jadinya miskin Itu dengar Kita kagum Sekali Kenapa Wah biasa Dituliskan Dalam Akhir Jadi contoh Persembahan Kita Bukan Bilkits Bukan Orang-orang Bersembahan Luar biasa Banyak Bukan Tapi jadinya Miskin Masuk 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 Bagaimana Orang Misin Memberikan Suhu Hidupnya Apakah Bilkits Memberikan Suhu Hidupnya Tuhan 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 Memperintahkan Ibadah Hal-hal Yang Kita Harus Lakukan Seringkali Kalau kita Lakukan Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Patun Kita Sudah Itu Berarti Sudah Tahu Oh Ini Sesuai Dengan Kemampuan Saya Tuhan Melakukan Banyak Hal Dalam Pekerjaan Dalam Firman Tuhan Itu Yang Tidak Pernah Dirancang Manusia Khususus Yang Disantara Rasul Atau Jamannya Joshua Dengan Musa Tidak Menurut Uang Tujuannya Begini Begini Kebanyakan Tuhan Tidak Pakai Kenapa Tuhan Tidak Tidak Mau Diatur Manusia Tidak 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 Bikin Agenda Tidak 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 Program Belija Seperti Setahun Kotba Itu Dua Tahun Bikin Gini Boleh Tapi Kita Punya Pena Tuhan Punya Pengapus Terus Ngerti Ya Wah Apa yang Nampu Gini 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 Terus Tuhan Tidak Cocok Core Ini Gak Cocok Ini Gak Bisa Gak Bisa Dan Dapat Cuman 20% Dan Tuhan Tambahkan Rancangan Disini Kau Perkisi Kita Tuhan Tuhan Program Tuhan 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 Boleh Kita Menggir Kita Sudah Bi Program Di Stempo Tuhan Tuhan Mengatakan Pada Dia Keporkan Injil Semoga Gitu Ya Kemana Taran Gitu Pak Saya Sudah Pisi Pak Kita Dari Dari Tuhan 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 Kita harus belajar luar Kita harus belajar luar Oke kita lanjutkan Sekarang kita lihat dunia Nah sesudah saya mau kita semua Belajar Nah kita belajar disini Tadi sudah keterangan Sovereign will Itu mengakibatkan iman kita itu Mengerti kebahagiaan Tuhan yang tidak Terpikirkan Yang tidak pernah bisa diselangi Dan membuat kita itu takjub-takjub Mengapa? Karena kita sangat terbatas Allah itu semua rancangnya Di luar batas kita Saya tidak tahu anak kita nanti Kemana jadi apa kita gak pernah tahu Gak pernah tahu nanti Dia berada di mana, di kota mana Jadi apa kawin dengan siapa Kita gak tahu Betul gak? Terus sudah tentukan Nanti namanya ini gak boleh Harus ini gak boleh Saya ada satu hamba Tuhan Saya gak mau anak saya dapat orang hitam Akhirnya kamu dengan orang India hitam Mau apa dia? Ya kan? Nah gak bisa apa dia Nah itu beyond our limits Nah sesudah Di antara semua itu semua Sesudah harus percaya bahwa Allah itu di atas segala-galanya All in all Nah kalau kita ngomong Christ is all in all Kalau disini sih yang ada Dalam terima Tuhan Nah sesudah kita belajar Nah keadaan Israel Yang pertama adalah Tuhan meminta Dilahirkan anak Sunda pertama Anak Sunda pertama Artinya apa? Sesudah Divorce Cerai Aku gak mau kamu lagi Kalau orang Jawa Ini Kayak orang Nana kecil Udah Cota itu Gak tahu Ini apa orang Sunda ya Kalau sudah Gak mau mainan lagi Eh gak mau eh Nanti kalau udah main Nah gini kan Macantel 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 kan Tulis macantel Gini kan Jadi selesai itu artinya bahwa Saya tidak mau bergaul lagi Bersekutu lagi Bertemu lagi dengan Kamu Artinya Cerai Ya Jadi disini Allah Mengatakan bahwa Aku sudah tidak mau Tinggal lagi disini Aku tidak mau hadir lagi Karena kau Sudah bersundal Dengan hebat Aku tidak bisa hadir Kekudusanku Tidak mungkin Hadir disana Kebenaran Keadilan aku Tidak bisa disana Nah surah ini Yang kedua Belas kasihan Karena aku Tidak ada disana Maka aku Tidak bisa Memberikan Belas kasihan Aku tidak mungkin Memberikannya Jadi Allah Tidak memberikan Tidak akan memberikan Nah jadi akibat Daripada Tidak bersekutu dengan Allah Maka Kasih dan kemurahan Allah Tidak akan mengalir Dalam hidupmu Dalam keluarga Jadi kalau kita Bersekutu dengan Kristus Dengan Allah Dan kita tidak Bertunggu dengan Firmannya Susurah jangan Berharap Susurah mendapatkan Belas kasihan Kemurahan Dan berkat Tuhan Yang berlimpah Karena itu akan Berhenti Karena dosa Dosa Sakit Ada orang Seumur hidup Mencari Wah Dari muda Terus ketemu Tukus saya disini Istrinya mati Dia tidak bisa terima Dengan Tuhan Saya itu Wah sekali Kenapa mati Saya mati Kenapa mati Ya Tuhan Panggil Nanti saya Saya ingin bersama Dengan dia Wah Dia Seumur hidup Dia itu Pekerja Luar biasa Nah terus Isinya meninggal Dia tidak bisa terima Terus dia Tertanya Begini Bolehkah Saya mencari Ternyata Petik Istri yang seperti Yang seperti Dia Minta pada Tuhan Saya katakan Tidak ada Kenapa Tidak ada Karena tidak ada Karena tidak ada Dua nya istri Kecuali kembar Tidak bisa Kenapa tidak bisa Karena kami tidak bisa Punya dia Kenapa kamu harus Minta dia Aduh Pak Dia itu baik sekali Kenapa baik sekali Sangat murah hati Puluh belas kasihan Nah surat Saya baru tahu bahwa Suami ini Senang dengan istrinya Karena Belas kasihannya Dan dia kehilangan Istrinya mati Dia kehilangan Dan dia ingin Minta 11 kasihan Nah saya tanya Kenapa 11 kasihan itu Penting Karena dia yang menatakan Melebih daripada Semua yang ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada